Seorang ayah bernama Aldian di Pademangan Jakarta Utara Tiga memperkosa anak tirinya selama bertahun-tahun, akibat aksi bejat itu, korban berinisial AP, 17 tahun, hamil 8 bulan dan alami depresi berat. Menurut keterangan kakak korban JT, adiknya diketahui mengalami kekerasan seksual usai mendapati perubahan fisik di sekujur tubuhnya. Mbak, mungkin boleh cerita mbak itu perjadiannya yang mbak tahu sebagai keluarga seperti apa sih? Jadi pertamanya aku tuh ngegeping dia mandi ya. Ngegeping dia mandi dari, saya agak curiga itu ke perut, ke perut dia sama ke payudara. Biasanya tuh bentuk fisik dia gak kayak gitu. Saya kan dulu sering mandi ya sama dia, kalau air mati saya mandi bareng sama dia, tuh fisik dia tuh masih bagus, maksudnya masih mulus, dari kawasan sampai payudara aja, rut rapi lah, ramping. Nah, saya lihat kok ada agak besar gitu. Ternyata itu udah hamil 7 bulan. Nah, di payudaranya yang tadi luarnya agak sedikit pink, ini kena kok hitam banget. Banyak sekmaknya, dari kawasan sampai ke payudara kayak banyak cakaran. Saya tanya, anak ini juga katanya gak bisa buang air kecil. Akhirnya saya bawa ke Bidan hari kemis, tanggal 23, saya bawa ke Bidan. Kata Bidan, kata Bidan, suruh di USG aja bu, biar ngeyakinin ini penyakit apa yang ada di dalem, karena anak ini belum mau jujur. Suruh, tespek aja dia ketakutan, aku minta air kencingnya aja ketakutan. Nah, sebelum itu, saya minta air kencingnya tuh, si pelaku marah disini. Malah nendang dagangan mama, dagangan yang isinya umi tuh ditendang. Saya mau istirahat aja sampai susah, kata jadi gitu. Itu biar saya tuh gak dapet air, itunya dia tuh, air pipisnya dia tuh. Kayanya, dari situ saya udah curiga tuh, udah feeling. Akhirnya, hari Sabtu saya bawa ke Bidan, saya USG bener, dia hamil. Nah, itu kapan bu, sore? Anggal 23, 24, 25. Saya bawa ke, 25an? 25 Maret. 25 Maret, hari Sabtu, malam minggu kalau gak salah. Di sana, saya tekan, kamu hamil sama si Aldia, gitu kan? Dia bilang, oh, nunggu, mana pernah gitu. Aku gak pernah mesin siapa, masih ketakutan, masih ada ancaman. Kalau pulang, katanya, hasilnya apa? Iya, hamil. Eh, dia malah ngomong, udah jangan dimorah-morahin. Kok malah, aku feeling kalau dia orang tua benar. Hamil sama siapa kamu? Jadi perempuan, jangan merahkan, gini, gini, gini. Dan saya menyimpulkan kalau dia yang hamilin. Dari situ, on video udah murah. Ngerum, gak mau keluar, gak mau makan, gak mau apa. Suami saya, kalau saya kan emosian. Kalau ngomong itu, maunya tuh, lu jujur gitu. Kayak lu jujur sama siapa gitu. Gak mau jujur. Sama suami saya mungkin, suami saya pelan-pelan kena jujur. Akhirnya, sama si Aldian ini. Bapak tirinya ini, Bapak tirinya dia. Kalau si Farban ini, berapa tahun usianya? 17. 17 ya? Bukan 15 ya? 17. 17 ya, udah kenyakatan ya. Nah, itu berarti kasus ini atau dia sudah dilecehkan ini, sudah berapa lama sih, Mbak? Kalau menurut pengakuan korban atau pelaku? Kalau pengakuan dia, dari 7 tahun. Tapi itu juga kayak gini nih, 7 tahun. Terus kan dia pergi kan? Pergi, terus baru dilecehin lagi sekarang. Pergi kemana tuh, Bu? Karena pulang kampungnya, Mbak ya? Kemarin? 2 tahun, 2 tahun. Pertamanya juga katanya pakai jari, sama sabun, sampai dulu tentunya masih ingat. Diceritain di Polres kan, katanya pakai sabun, katanya tangannya di... Kalau orangnya jadi, ya gitu anak tinggi udah ketakutan duluan. Adik sayangnya ini, diem, nurut banget anaknya. Tidak pernah ngelawan lah. Jadi diapain aja, diem. Dia mah diguli aja, diem lah. Dia mah, aduh ya Allah. Sian sebenernya. Berarti adiknya Mbak ini, diancam terus-terusan untuk mau melakukan hubungannya dia? Iya, sampai Mama aja ngegepin di atas kepala, katanya ada pisau. Kalau nggak tahu deh ya. Itu Mama ngegepin, kapan ada pisau di atas kepala? Seperti itu, Lu? Ada pisau di atas kepala? Itu pisau-nya pelaku? Iya, pisau di pelaku. Kalau untuk, kalau untuk itu saya nggak tahu ya apa di ancung hubungan di sana. Cuman si putri sih pengakuannya kayak gitu. Untuk dipukul, diapain dia nggak? Nggak, katanya. Nah, Mbak, pelaku ini akhirnya ketahuan. Terus diapain Mbak sama keluarga? Langsung dibawa ke kontakusnya atau gimana sih, Mbak? Nggak, dia melarikan diri. Setelah ketahuan ya? Dia melarikan diri. Sampai sekarang dia belum ketemu di mana. Tapi terakhir dapat kabar sih katanya dia di daerah JIS. Oke, oh iya tadi, sorry, bisa diceritakan Dika lagi ketahuannya akhirnya dia gimana, Mbak? Maksudnya? Yang tadi berarti karena didesak sih korban ini. Ditanya sama suami saya. Sama saya emang nggak ngaku. Sampai pas mama saya bilang, makanya jadi perempuan yang ngurahan kataku. Udah, Mbak, diem gitu kan. Aku bilang, ya situ udah tahu siapa dalam, siapa pelakunya. Itu, lu jujur ya Putri ya, gue tanya sekali lagi. Lu dipanggilin sama si Aldi ya? Baru dia sambil nganggu, sambil nangis kejer. Sampai kayak orang, wuh gitu gimana sih kayak orang marah. Iya, gak sih. Udah ketahuan. Itu orangnya udah kabur. Ini udah laporan belum, Mbak? Aku udah laporan ke Polres. Terus, respon dari kepolisian gimana, Mbak? Mbak, responnya sih masih ditanganin. Berarti pelakunya masih dicari ya? Iya. Nah, kalau untuk pelaku ini, si ayah dirinya ini ya, berarti ya. Itu berarti sudah menikmuk dengan si ibu dirinya sejak kapan? Terus, mereka ini gimana sih, Mbak? Atau perilakunya sehari-hari antara dua pelaku dan korban ini, Mbak? Kalau perilakunya sih biasa ya, dia tuh gak sama sekali bikin aku curiga gitu. Cuman aku emang gak suka sama dia ya, dari awal mama saya kenal aja, saya udah gak setuju. Mama saya nikah sama dia, saya udah nantang. Ya, mama saya masih ya. Udah, akhirnya anaknya jadi korban sendiri. Mbak, berarti suami dirinya tuh nikah sejak tahun berapa, Mbak? 2012-2013 lah, Mbak. Saya duluan yang menikah, baru mama saya menikah. Itu udah ngelakuin kelencehan sejak tahun atas pengakuan korban? 2013. Berarti satu tahun juga gitu? Iya. Tapi sebelum itu, Mbak, sebelum ada kasus pencah bola itu sering melakuin kekerasan ke keluarga gak, Mbak? Iya. Mbak, sih dulu mama pernah berantem, pernah digampar doang ya mama dia ya? Iya. Iya, saya pernah berantem di gang tiga. Saya pernah berantem gara-gara nama saya dipukul. Terus, saya baru matiin motor, saya refleks langsung nyari pisau. Dari situ tuh saya udah, Memang si pelaku ini temperamen ya? Iya. Pekerjaannya apa sih dia? Dia tukang. Pengbangunan ya? Pengbangunan. Nah, sorry tadi dikuling sedikit lagi, berarti dia kabur tuh dari kapan tuh? Tanggal 26 Maret. 26 Maret ya? Dia tiba-tiba kabur aja atau mungkin pernah ada keluarga yang mau coba kejar atau gimana dia lari atau gimana sih, Mbak? Dia kabur sih langsung kabur. Enggak, dia kabur itu setelah di interogasi. Di interogasi itu ada tarik-tarikan di sini. Tari-tarikan harus.